Halo sahabat-sahabat bonsai, sahobi, sahabat bonsai, hobi bonsai. Nah semoga sahabat-sahabat di sana dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sedikit apapun. Oke, nah untuk hari ini samping saya ada bahanan sancang, kita akan memprogress di bahanan sancang pelintiran. Oke, ini bahanannya seperti ini. Nah di sini ini untuk step yang ketiga. Yang ketiga, jadi awal mulanya dari cangkauan, lalu pindah ke polybag dan dipelintir seperti ini, di dasar gitu. Untuk dasar kita bikin bonsai pelintiran atau reolan. Nah setelah dipelidik, selama sekitaran 3 bulan, lalu masuk ke geronan. Ke geronan ini baru satu step di pelintiran. Nah baru sebesar ini. Dan ini sekitaran di geronan hampir satu tahun lebih lah untuk mencapai seperti ini. Karena di sancang pelintiran agak lama dari sancang biasanya gitu. Untuk bahan programan biasanya untuk di jenis yang tidak pelintir satu tahun juga sudah lumayan besar. Kita lanjut pembentukan karakter dari si tekukan atau reolan pada bahan ini gitu. Jadi kita mempertegas sebuah alur tekukan dan menambah nanti untuk kedepannya itu kesan tua pada si pohon. Nah untuk menambah kesan tua pada si pohon dikarenakan kan untuk pohon sancang itu sendiri ini cenderung di bagian kulitnya itu agak halus gitu kan. Jadi untuk mencapai karakter tua nanti ke depannya itu perlu dilukai gitu. Biasanya saya dilukai, nah untuk treatment hari ini kita akan melukai atau si gerak batangnya itu dipertegas gitu untuk alur batangnya tersebut. Paling seperti itu untuk program hari ini melukai dan bagian-bagian akar mana yang kita pakai dan kita tidak pakai itu dibuang. Kita menentukan dulu arah depan diperkirakan gitu untuk prediksinya arah depannya sebelah sana, sebelah mana-sebelah mananya. Kita lihat dulu, boleh diputar ke sebelah sini, lihat alur batangnya. Nah terkirakan saya mengambil untuk, ini masih opini ya depannya itu sebelah sini, karena di sini ada tekukannya yang tidak sama, yang lebih enak menurut saya dan ada tumpuan ke sebelah sini. Jadi direncanakan untuk akhirnya kita akan condong ke sebelah sini, paling seperti itu. Oke kita langsung eksekusi aja. Nah kita bikin sketsa untuk alurnya aja dulu. Jadi untuk alurnya itu biasa saya pakai garis biasa aja dulu. Mana bagian-bagian yang mau ditatah nantinya. Seperti ini dulu. untuk memberikan gambaran sayatannya. Oh iya, nanti direncanakan paling yang ini untuk targetnya di sebesar betis atau pergelangan tangan atas. Jadi tidak terlalu besar untuk diameternya. Ini untuk tingginya ke size medium. Terima kasih. 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 Nah, penataan sudah beres. Terima kasih. 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 Nah, seperti ini. Untuk hasilnya dan treatment hari ini dicukupkan sekian. Semoga sahabat-sahabat di sana bermanfaat. Untuk treatment yang hari ini saya lakukan Dan jika ada komentar atau saran boleh ditinggalkan di kolom komentar Tetap dukung channel sabonsai.at Dengan cara like, subscribe, dan komen di channel sabonsai.at Hobi bonsai, sahobi sabonsai Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komen, subscribe